Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia masih akan diguyur hujan dengan intensitas lebat selama sepekan ke depan. Peningkatan intensitas hujan ini disebabkan adanya beberapa fenomena atmosfer yang aktif. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, longsor, dan tanah bergerak, diharapkan agar selalu waspada karena curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. BMKG menjelaskan sejumlah wilayah di Indonesia yang akan dilanda hujan deras adalah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, serta Papua. Peningkatan intensitas hujan dari sedang kelebat disebabkan adanya beberapa fenomena atmosfer yang aktif. Sebagian besar di wilayah Indonesia saat ini memang sudah memasuki musim penghujan, namun untuk puncak hujannya berdasarkan analisis kami memang diprediksi akan terjadi di sekitar bulan Januari hingga Februari. Maka dari itu dihimbau kepada masyarakat untuk waspada karena di periode Januari hingga Februari ini adalah diprediksi sebagai puncak musim hujannya, maka akan berpotensi terjadi cuaca ekstrim biasanya di periode tersebut. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat memicu terjadinya banjir, banjir bandang hingga tanah longsor. Terlebih puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.